Hihihi Halo para jagoan menggambar Kali ini kita bahas cara menggambar sepatu dari depan dan dari samping Kita coba menempatkan perspektif atau sudut pandang Agar kedua sepatu proporsional Antara satu dengan yang lain Tidak kebesaran atau tidak juga kekecilan Maka agar gambar perspektif dan proporsional Kita butuh memahami salah satu persepsi realis Yaitu persepsi hubungan Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Persepsi hubungan Makasih, bot Di akhir video kita akan sharing trik memilih pensil untuk mengarsir Yang bisa kamu coba sendiri buat meningkatkan kualitas hasil gambarnya Sekarang kita coba menggambar sepatu tampak depan dahulu Supaya hasil gambar perspektif Di sini kita coba terapkan perspektif satu titik hilang Pertama, aku buat garis diagonal bersilang seperti ini Lalu membuat garis horizontal seperti ini Selanjutnya, membuat garis vertikal seperti ini Kenapa disebut perspektif satu titik hilang? Karena sebenarnya ada satu titik yang menjadi pusat yaitu di sini Di titik ini Kemudian kita gambar sketsa kasar sepatu mengikuti garis-garis perspektif ini Untuk sketsa tidak usah terlalu detil, cukup gambaran kasarnya saja Di sini aku menggunakan pensil 2B Sekarang kita buat satu lagi sepatu tampak samping Supaya menjadi satu pasang Tapi bagaimana caranya agar mendapatkan bentuk yang proporsional dari keduanya? Oke, sebenarnya aku menggunakan referensi foto yang ini Tetapi kita tidak begitu saja bisa meng-copy foto yang proporsional saat menggambar Bukan begitu? Jadi agar proporsional kita tidak bisa lepas dari perspektif Karena sepatu kedua terletak di sampingnya Jadi kita gunakan garis horizontal untuk meletakkan titik perspektif Anggaplah di sini Lalu kita tarik garis diagonal dari titik itu setinggi sepatu yang pertama Dan satu lagi garis diagonal menjadi dasar pijakan untuk sepatu yang kedua seperti ini Jadi dengan demikian kita akan mudah menggambar sketsa sepatu kedua Yang proporsional dengan sepatu yang pertama Jadi disinilah kenapa perspektif dan proporsional saling berhubungan Dalam menggambar realis yang disebut dengan persepsi hubungan Dengan begitu kita akan mudah dan selalu memiliki acuan Dalam menggambar benda yang terlihat besar maupun terlihat mengecil secara proporsional Kalau kita sudah yakin kedua sepatu dalam bentuk sketsa yang perspektif dan proporsional Kita bisa sedikit merapikan sketsa kasar ini Dengan memberikan detil tali sepatu misalnya Dan beberapa detil lainnya seperti ini Dan sekarang kita bisa menghapus garis-garis bantu perspektif Agar kita bisa fokus ke tahap selanjutnya Yaitu teknik arsir supaya menghasilkan gambar yang tampak realis Saatnya kita gunakan trik menggunakan tipe-tipe pensil Agar menghasilkan gambar yang tampak realis Oke sekarang kita sudah memiliki sepatu yang serasi Bahkan proporsinya pas buat berpelukan Kalau ini sih pasangan selingkuh Bang Abis pelukan tidur-tiduran terus ngapain bang Halo para jagoan menggambar Yang sering ditanyakan oleh pemula dalam menggambar realis adalah Bagaimana cara mudah buat menghasil Umumnya yang dialami pemula adalah Belum terlatih membuat gradasi Tapi sebenarnya pensil grafit sudah dipersiapkan untuk mengatasi masalah itu Rahasianya adalah memanfaatkan tipe-tipe pensil Yang ada kode H atau B dan penomorannya Kode H artinya hardness Semakin besar angkanya Tingkat kekerasan pensil juga semakin keras Tetapi akan mengurangi tingkat kehitaman alias kurang pekat Kode B artinya blackness Semakin tinggi angkanya Tingkat kehitamannya semakin pekat Tapi tingkat kekerasannya semakin kecil Alias semakin lunak Penjelasan tentang pensil grafit dan fungsinya Bisa kamu tonton di video yang ini Linknya aku taruh di deskripsi di bawah Berikut spesifikasi satu set pensil grafit berbagai merek Dan rekomendasi kalau kamu ingin membelinya di online shop Oke jadi disini aku jelaskan secara praktek langsung Untuk arsiran yang paling kasar Aku gunakan pensil 2B Yaitu pensil yang sama dengan yang kugunakan untuk membuat sketsa tadi Kemudian arsiran awal ini aku haluskan dengan tisu seperti ini Selanjutnya untuk arsiran berikutnya Aku gunakan pensil 4B Dua tingkat di atasnya Isi arsiran dengan pensil 4B Kemudian untuk merapikan arsiran Aku gunakan penghapus Aku menggunakan method eraser Yang bentuknya seperti pensil Untuk menghapus area yang luas Untuk area yang sempit dan detil Aku gunakan penghapus ukuran kecil Yaitu mono 0 Spesifikasi method eraser dan mono 0 Juga aku taruh di deskripsi di bawah Kalau semua area sudah terarsir Kemudian perhatikan kembali hasil gambar arsiran pensil 4B Biasanya masih kurang hitam Sehingga gambar masih kurang memiliki kontras Oleh karena itu aku gunakan pensil yang lebih hitam Dua tingkat di atasnya yaitu 6B Dengan menaikkan tingkat kehitaman pensil Setiap dua tingkat Akan mempermudah buat kita yang masih pemula Untuk mengontrol gelap dan terang Atau tone pada gambar Cara seperti ini tentu bisa kamu coba Dan rasakan sendiri perbaikannya Pada proses hasil gambarmu Kemudian pada bagian bayangan Di bawah sepatu tampak begitu gelap Lalu aku coba kembali meningkatkan kehitaman pensil Dua tingkat lagi di atasnya Yaitu 8B Dengan cara meningkatkan tiap dua tingkat kepekatan pensil seperti ini Selain mudah mengatur tone gambar Juga akan menghemat tenaga saat mengarsir Dibanding hanya menggunakan satu jenis pensil saja Misalnya hanya menggunakan 2B Menggambar realistik biasanya dikerjakan dalam waktu yang cukup lama Karena akan membutuhkan detail dan kerapian Dibanding gambar yang bersifat karya sketsa Oleh karena itu Dengan memanfaatkan tingkat kepekatan pensil Maka akan menghemat waktu dan tenaga dalam mengerjakannya Oke Kalau sepatu yang kiri sudah selesai Kita akan lanjut pada sepatu yang sebelah kanan Nah disini Aku akan sharing salah satu bagian yang penting dalam menggambar realistik Yaitu persepsi tepi Apa itu persepsi tepi? Sebenarnya persepsi tepi sudah kita bahas di video yang lalu Penjelasan detailnya bisa kamu simak di link info yang ini Disitu aku menggambar apel realistik dengan memanfaatkan persepsi tepi Jadi begini Salah satu syarat agar gambar terlihat realistik adalah tidak boleh adanya garis Jadi pada gambar sepatu ini Bagian satu dengan yang lain tidak boleh dipisahkan dengan menggunakan garis Melainkan dengan arsiran gelap dan terang Untuk membedakan satu bagian dengan bagian yang lain Mungkin kamu mengira orang yang pintar menggambar adalah orang yang super Yang memiliki bakat luar biasa Percayalah tidak ada yang istimewa Hanya biasa-biasa saja Bahkan cenderung jelek Lihatlah secara jelas Caraku mengarsir ini Sama sekali jauh dari kata sempurna Namun dengan latihan dan pengalaman Kita bisa memperbaiki itu semua Dengan kesabaran dan ketekuman tentunya Sepatu yang kita gambar ini bukan sepatu yang baru Ada banyak noda kotor disini Jadi ini tidak mencerminkan gelap terang Akibat pencahayaan secara 100% Karena ada bagian gelap akibat noda-noda kotor Sepatu yang kusam Dan mungkin sedikit bau Jadi wahai sobat para jagoan menggambar Menggambar harus teliti dalam mencermati referensi Mana gelap terang yang diakibatkan oleh pencahayaan Dan mana gelap terang yang diakibatkan oleh noda Apakah sobat masih bingung? Tulis saja di kolom komentar Sebagai bahan diskusi Subscribe dan like kalau video ini bermanfaat Dan semoga kamu lekas menjadi Jagoan Menggambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!